Pemirsa, siang tadi proses evakuasi bangunan yang roboh di Johar Baru, Jakarta masih dilakukan. Sementara korban meninggal dunia sudah dimakamkan. Hingga siang tadi ambruknya bangunan di Johar Baru masih menarik perhatian warga, walau sudah diberi garis polisi. Puing-puing bangunan roboh dan bangkai mobil mikrolet masih belum dievakuasi seluruhnya. Karena rencananya puslap for Polri masih akan melanjutkan penyelidikan di lokasi Senin mendatang. Untuk menjaga agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, pengurus RT setempat memantau warga yang ingin mengambil barang-barang di lokasi.